Pendekarlah tah jelit 54. Tolonglah bopong anakku kemari, pinta Kongsun Ki, aku ingin menciumnya inilah permintaanku satunya, Hang Le Moli segera bopong putra orang kehadapannya. Katanya, kau tidak usah khawatir putramu pasti akan kita pelihara sekuat mungkin, biarlah kelak dia menjadi manusia yang berguna. Banyak terima kasih akan kebaikanmu tapi adalah pantas kalau Cheng Hang lebih sedikit berat memikul tanggung jawab ini, demikian ujar Kongsun Ki. Hang Le Moli kira sebelum ajal timbul kesadaran jiwa Kongsun Ki, memangnya tiada manusia bajik yang menjadi ayah bakal membunuh anaknya sendiri, maka sedikitpun dia tidak berjaga. Tak nyana mendadak Kongsun Ki menekuk jari tengah mencetik sekali di pipi anaknya. Keruan Hang Le Moli kaget, lekas dia rebut orok itu dan mundur, waktu dia menunduk dilihatnya pipi orok itu sudah dihiasi bundaran hitam sebesar kuku jari. Karena jentikan jari ayahnya ini orok kecil itu seketika pecah tangisnya. Kejut dan gusar Hang Le Moli, makinya, kau, apa yang kau lakukan? Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri kau, kau melebih binatang liar. Kongyun Ki geiak, serunya. Anakku sendiri sudah tentu akan kuatur sendiri pula, siapa bilang aku hendak mencelakai putraku? Haha, Liu Jing Ye Au, kau tidak mengerti Siang Cheng Hang cukup tahu. Haha, Siang Cheng Hang, perhitunganmu agaknya harus batal. Tanpa hiraukan kesehatan dan badan masih lemahi bergegas Siang Cheng Hang melompat turun dan merebut anaknya dari pelukan Hang Le Moli, katanya dengan menunduk. Baiklahi bocah ini sudah keracunan Hoa Hiat Tzu, namun aku masih bisa merawat dan mengasuhnya sampai besar. Lalu dia menarik napas panjang. Hang Le Moli naik pitam, damratnya. Masih berani kau bilang tidak mencelakai anakmu? Baik aku tidak sudi membunuhmu biar Cheng Hang sendiri yang turun tangan. Lalu dia lolos pedang diserahkan kepada Siang Cheng Hang. Sebelah tangan Bepong putranya tangan Siang Cheng Hang yang lain memegang pedang, makinya sambil tuding pedang ke tenggorokan Kong Sun Ki. Kau bangsat, sebelum ajal kau hendak mencelakai kita ibu beranak. Bukan, hanya kau saja yang ingin ku bikin celaka. Kau bikin aku jauh wajibmu, kini aku juga bikin kau menderita selama 18 tahun cukup setimpal bukan? Sekarang aku sudah menuntut balas, nah boleh kau membunuhku saja, habis bicara dia terloroh. Hang Le Moli bingung dan tidak mengerti, tanyanya, Cheng Hang, apa maksud perkataannya? Tanda petik. Saking murka napas Siang Cheng Hang memburu sampai tak kuasa bicara, Jing Ye Au, selakong Sun Ki. Biar aku yang jelaskan, anak ini terkena racun selanjutnya dia harus dijaga dan dirawat baik. Dalam kolong langit ini hanya Siang Cheng Hang seorang yang tahu kera bagaimana memunahkan racun dalam badan bocah ini. Bukan saja setiap hari setiap malam dia harus selalu bersiaga, selalu mentranfusi darahnya selama 18 tahun baru noktah hitam di pipinya itu akan lenyap. Hahaha dengan demikian, bocah ini takkan mungkin dia serahkan kepada Hing Chiao. Baru sekarang Hang Le Moli tahu tujuan jahat Kong Sun Ki, merinding dia dibuatnya, katanya. Selama hidupnya suhu berjiwa besar tak nyana putranya jahat liar dan buas melebih binatang, baiklah, adik Cheng Hang terserah bagaimana kau hendak membereskan dia. Terserah apa kehendak kalian, hehehe, aku memang dekat ajal, aku tersiksa karena jauh hawe Ejip Ho, tapi Cheng Hang harus menderita tahun lamanya. Hehehe, aku tetap lebih hunggul dalam perang urat syaraf ini. Tak jadi apa kau membunuhku sayang kau sendiri takkan bisa mati karena harus menolong jiwa bocah ini. Cheng Hang lekas kau muntahkan obat racun yang ada dalam mulutmu. Hang Le Moli kaget, teriaknya. Adik Cheng Hong, apa benar kau menelan racun? Pucat pias muka siang Cheng Hong, dia buka mulut memuntahkan sebutir bundaran malam. Kiranya dia sudah duga Kong Sun Ki akan membunuhnya, maka sebelumnya dia sudah siapkan sebutir racun yang dia buntal dalam bundaran malam. Setelah menyerahkan pesannya kepada Hing Chiao, dia pikir hendak gigit pecah malam itu dan mati karena keracunan. Kong Sun Ki, ujar siang Cheng Hang menarik mundur pedangnya. Kau ingin menyiksaku 18 tahun, baiklah ku tambahkan 3 bulan lagi derita jauh hawe Ejip Mo yang harus kau alami, Jadi 3 bulan lagi baru kau akan mampu setelah tersiksa, kau tidak akan mampu bunuh diri dari tamu sehari kian bertambah berat. Ha ha ha, buat apa aku harus membunuhmu kan menguntungkan kau, tawa Cheng Hong seram dan menggiriskan, tawa yang lebih menyeramkan dari isak tangis yang memilukan. Memang dia berhasil menuntut balas, tapi imbalannya juga terlalu besar bagi dirinya. Hang Lei Mo Li tidak tega mengawasi keadaan Kong Sun Ki yang mengenaskan, kelontang pedang di tangan siang Cheng Hang terjatuhi lekas Hang Lei Mo Li memungutnya terus dikembalikan ke sarung, serta membimbing siang Cheng Hang naik ke atas ranjang, lalu dia buka hiatuhin chiao yang tertutup. Menyaksikan adegan seram yang mendebarkan jantung ini sekian lamanya hing chiao berdiri menjublaki dalam waktu dekat tak tahu dia apa yang harus DLA lakukan. Sementara itu Hang Lei Mo Li tengah menghibur siang Cheng Hong. Dapat mengasuh anak sampai dewasa, betapapun penderitaanmu selama 18 tahun adalah setimpal adik Cheng Hang kau tidak usah khawatir, kita akan membantumu mengasuh anak ini. Ku anjulkan jangan kau menetap di siang Kepulagi, ayahku berada di tempat Bing Bing Tai Su, demikian pula suhengmu bulim Tian Kiao dan cicinya juga benda di sana, lebih baik kau tinggal bersama mereka di Kong Bing Si. Ayahku pandai ilmu pengobatan mungkin dia bisa membantu kesulitanmu. Di luar Tau Hang Lei Mo Li, untuk memisahkan kadar racun di tubuh anaknya ini, siang Cheng Hang sendiri pun harus meyakinkan kedua ilmu beracun. Dasar latihan iwekangnya masih termasuk aliran susat, kemungkinan besar kelak dia sendiri pun akan mengalami jauh hawe Ejip Mo, itu berarti tahun yang akan datang dia pun akan merasakan derita dan siksa seperti yang dialami Kong Sun Ki sekarang. Tapi demi jiwa dan masa depan anaknya, siang Cheng Hang dipaksa untuk berani menerima nasib, namun hal ini tak berani dia jelaskan kepada Hang Lei Mo Li. Katanya menghela nafas. Entah dulu aku pernah berbuat kesalahan apa pada hidupku sekarang harus memikul derita ini. Kebetulan juga bagiku menetap di Kong Bing Si, di sana aku bisa menyucikan diri berdharma kepada Buddha, sekaligus untuk menebus dosa masa lalu. Semula Hing Chiao berdiri bingung rikuh dan kikuki kini setelah siang Cheng Hang ibu dan anak sudah memperoleh penyelesaian yang melegakan hati, segera dia hendak mengundurkan diri, tapi belum sempat otaknya menemukan alasan yang tepat untuk keluar. Tiba siang Cheng Hang berkata, Hing to aku kemarilah kau. Seketika Hing Chiao melenggong, akhirnya dia mendekati pembaringan, katanya, Cici ada pesan apa? Kalau siang Cheng Hang mengawasi dia, lalu menukas, Coba ulurkan tanganmu. Dengan melongok Hing Chiao ulurkan kedua tangannya, seketika siang Cheng Hang mengeluarkan suara aneh. Hing Chiao belum mengerti, Heng Lai Moli malah tahu kenapa siang Cheng Hang bersuara heran, tanyanya kepada Hing Chiao. Bukankah tadi kau ada pukulan dengan Kong Sun Kia? Aduh pukulan sekali, sahut Hing Chiao. Bagaimana perasaanmu sekarang? Semula dada terasa sesak mual, namun cepat sekali sudah hilang, sahut Hing Chiao. Sungguh terlalu aneh. Adik Cheng Hang, apakah kau dapat melihat dia keracunan tidak? Aku tak bisa mengatakan kalau dia memperlihatkan tanda keracunan, sahut siang Cheng Hang. Tiba Heng Lai Moli teringat sesuatu, katanya. Adik Chiao, tadi waktu kau bergebrak dengan Sayan Liu kuat menandinginya sungguh, tak nyana dalam sebulan ini kepandainmu sudah maju sedemikian pesat. Benar tak nyana dan menakjubkan sekali. Hal ini memang perlu kulaporkan kepada Bing Chu, ujar Hing Chiao. Dalam perjalanan menuju ke HOU Lonsan ini, aku pernah ketemu seorang tokoh aneh. Dia ada mengajarkan ilmu samadi dengan menyungging sumbelkan jalan darah dan urat nadi. Kini aku tidak keracunan, apakah mungkin ada sangkut pautnya dengan ilmu yang kupelajari itu? Oh, ada kejadian itu Heng Lai Moli kehranan, siapakah tokoh kosen itu? Aku juga tidak tahu siapakah nama dan si Chiang Pua itu, tokoh macam apa pula. Lalu kenapa dia mau turunkan ilmu mujijat itu kepada kau? Apa ilmu mujijat seru Hing Chiao kaget? Waktu dia suruh aku mempelajari ilmu ini, dia bilang untuk mengobati lukaku. Lemu Kero menyungsang sumbelkan jalan darah dan urat nadi sudah lama putus turunan, konon ilmu ini diciptakan oleh seorang padri dari seek yang sejajar pada zaman Tatmochao Su dulu, belakangan menjadi ilmu tunggal yang dirahasiakan oleh aliran mochong di Tibet, sejak permulaan dinasti Tong sudah menghilang dan tak pernah dipelajari manusia. Walau ilmu ini bukan iwekang aliran murni tapi karena dia menyungging sumbel urat nadi, latihannya justru berlawanan dengan ilmu iwekang umumnya, oleh karena itu jauh bermanfaat untuk memunahkan tutukan nadi menawarkan racun, Kero bagaimana tokoh aneh ini mengajarkan ilmu ini kepadamu. Hari itu aku dan Long Giyok menempuh perjalanan tanpa mengingat lelah sehingga malamnya kehilangan tempat menginap karena jauh dari pedusunan, terpaksa kita menginap di bawah pohon dalam hutan, malam itu bulan purnama, rasa kantu kita hilang, Long Giyok terlalu iseng lalu. Latihan Sip Hun Kiam Hoat, selanjutnya dia minta aku menunjukkan Tai Yan Patsok kepadanya. Aku lantas latihan sekali, baru saja aku menyelesaikan latihanku, sekonyong terdengar suara melengkingan eh seperti suara orang banci berkata, kau pernah apa dengan keluarga siang tahu di hadapanku muncul seorang kakek bungkuk yang buruk rupa, entah kapan dia datang. Siang Cheng Hang bersuara heran kaget, katanya. Orang itu pasti Sintut Tai Bi. Dia kan seorang jahat yang kejam, mana mungkin mengajarkan ilmu ini kepadamu. Adik Cheng Hang, ujar Hang Lai Moli heran, kau juga kenal Sintut Tai Bi. Dia kan teman ayahku, waktu aku masih kecil, dia pernah kesiang kehpo beberapa kali, kalau ayahku dimaki orang sebagai gembong iblis, sebaliknya beliau mengatakan Tai Bi ini orang jahat, ku duga si bungkuk ini pasti jauh lebih jahat dari ayahku. Tapi bukan si bungkuk ini yang menolongku, ujar Hing Chiao. Malah si bungkuk ini hendak membunuhku, yang mengajar ilmu ada seorang lain. Memang ayah siapa dia tanya siang Cheng Hang? Sudah tentu dengan munculnya si bungkuk secara. Mendadak membuatku kaget setengah mati, tanpa pikir aku. Lantas menjawab, aku bukan keluarga siang, dia bertanya pula, Laiu pernah apa kau dengan keluarga siang ku jawab, tiada sangkut paut apa. Sampai di sini tiba merah mukanya, dia merasa malu terhadap siang Cheng Hang. Ai, karena jawabanmu ini, pasti dia lantas tahu akan asal usulmu, demikian ujar Cheng Hang. Benar, setelah mendengar jawabanku, si bungkuk ini lantas menyeringai katanya. Kau pasti bocah si hing yang dikatakan Kong Sun Ki itulah, tanpa menunggu aku bersuara pula, tiba dia memukul kepadaku waktu aku angkat tangan menangkis, tahu angin dingin laksana anak panah yang menembus badan meresap ke tulang merangsang ke seluruh badan sehingga aku gemetar kedinginan, kontan aku jatuh semaput siang Cheng Hang berteriak kaget, tanyanya cepat. Bagaimana akhirnya? Aku sendiri sudah tak sadar, waktu aku siuman, si bungkuk itu sudah hilang, ku dapatkan seorang tua yang bersikap ramah dan welas asi berjubah hijau ada di sampingku. Semakin heran dan tak mengerti siang Cheng Hang, katanya, kakek tua berjubah hijau yang welas asih, oh ya, apakah Cheng Iing Chu masih hidup dalam dunia ini? Siapa pula Cheng Ling Chu itu tanya Hang Leng Mo Li Beliau adalah seorang teman ayahku juga, tapi aku sendiri. Tidak pernah melihatnya semasa hidupnya ayah sering menyinggung dia, kabarnya waktu pertama kali ayah meyakinkan kedua ilmu beracun itu, dia pernah membujuk supaya ayah membatalkan niatnya, namun ayah tidak terima bujukannya, belakangan dia lantas tak mau datang ke rumahku, setelah ayah jauh Hwe Jipmo baru menyesal tidak mau terima nasihatmu dulu. Dari penuturan Long Giyok katanya dikala aku jatuh pingsan, dia hendak membawaku pergi, kebetulan kakek tua jubah hijau muncul. Agaknya si bungkuk ini amat takut terhadapnya, begitu melihat dia segera angkat langkah seribu. Kakek jubah hijau inilah yang menolongku demikian tutur Hing Chiao lebih lanjut. Katanya aku terkena racun dingin, namun dia bisa ajarkan ilmu samadhi untuk mengusir hawa dingin dan melindungi jiwaku, sungguh sedikitpun aku tidak tahu bahwa yang ku pelajari ini adalah ilmu mujijat, kalau tidak masa aku berani menerima ajarannya. Waktu ku tanya nama dan senya, dia tidak mau katakan, malah dia sudah tahu keadaanku, sebelum pergi dia mengatakan beberapa patah yang tidak ku mengerti, katanya. Aku tahu kau hendak pergi ke siangkah poh, setelah berhadapan dengan orang yang hendak kau temui, kau akan tahu siapa aku ini, ilmu menyungsang urat nadi yang kuajarkan kepadamu ini, kelak mungkin masih ada manfaatnya kau harus mempelajarinya baik, hendak ku tanya apa manfaatnya, namun setelah berpesan beberapa patah kata, tahu bayangannya sudah menghilang entah kemana. Kembali siang cenghang bersuara heran mendengar cerita hing ciau, katanya. Lo ciam poh ini memang luar biasa, apakah dia sudah menduga akan peristiwa yang bakal terjadi hari ini? Semula hing ciau masih bingung tak tahu apa arti perkataan siang cenghang, namun lekas sekali dia sudah maklum katanya. Sebetulnya kera untuk menyungsang urat nadi ini juga amat gampang, aku ada melukis sebuah gambar penjelasannya, cenghang cici, boleh kau melihatnya. Kalau kera ini dapat memunahkan racun hoa hiatu, tentunya amat berguna bagi kau. Siang cenghang menerima dan memeriksa sebentar, seketika matanya bersinar muka berseru senangnya bukan main. Maklumlah walau dia tidak pernah meyakinkan kedua ilmu beracun itu, namun seluk-beluknya cukup dia ketahui, bahaya yang tidak bisa dikendalikan oleh seng ayah waktu mengalami jauh hawe ejip mo dulu, juga sudah dia ketahui, ilmu menyungsang urat nadi yang dilatih secara semadi ini, agaknya dapat membantu dirinya meyakinkan ilmu beracun itu tanpa khawatir mengalami jauh hawe ejip mo lagi. Dengan berlinang air matu siang cenghang berkata, Hing to aku, kau sudi menengok aku kini memberi hadiah. Sebenar ini pula, tak terhingga rasa terima kasihku. Hing Chiao tertawa, katanya. Budi yang ku terima dari kau jauh lebih besar, aku kan hanya menyampaikan peran orang saja. Siang cenghang pandang sekali lagi kepada Hing Chiao, katanya dengan menyeka air mata. Chiao Ke, aku masih ada sebuah permintaan kepadamu, coba katakan, sahut hing Chiao. Apapun tugas yang kau serahkan pasti kulaksanakan. Bukan tugas berat dan menyusahkan, ujar siang cenghang tertawa. Setelah bocah ini berusia 18, ku minta kalian datang menengok kami ibu beranak, aku ingin bocah ini kelak mengangkatmu sebagai guru, ditilik arti kataknya ini dia mau mengatakan sebelum bocah ini berumur tahun, lebih baik Hing Chiao dan Chin Longer Hyok tak usah bertemu dengan dirinya. Mak Ium selama 18 tahun ini tentu Hing Chiao berdua sudah menikah dan punya anak. Kalau anaknya mengangkat Hing Chiao menjadi guru, kelak tentu anaknya tidak sampai menyelaweng mengikuti jejak ayahnya. Usiaku muda pengalaman cetek kepandaian rendahi bagaimana bisa menerima murid? Ujar Hing Chiao ragu. Hang Le Moli tertawa selanya. Sepuluh tahun yang akan datang, kau pasti sudah menjadi tai hiap besar yang kenamaan, kenapa tidak boleh menerima murid? Kau sudah mempelajari ilmu dari keluarga siang, dan saat manalah tiba kesempatanmu untuk membalas budi ini? Kukira putusan ini akan menguntungkan bagi kedua pihak apa boleh buat terpaksa Hing Chiao menerima. Sudah tentu siang ceng hang amat senang, katanya. Hing to aku, mendapat janjimu, aku ibu beranak amat berterima kasih apakah nona Chin sudah datang. Dia menunggu aku di luar. Apa yang ingin ku perbincangkan dengankah sudah tiada lagi, urusan di sini pun boleh dianggap selesai, lekaslah kau keluar supaya nona Chin tidak menunggumu dengan gelisah. Baik tahun yang akan datang aku akan datang ke kongbing si menjenguk kalian. Entah terhibur, duka atau lega perasaan siang ceng hang mengantar punggung Hing Chiao yang beranjak keluar, segala budi dendam, derita selama setengah hidup ini seakan sudah lenyap hanya dalam waktu sekejap ini, semuanya turut luntur dan sirna mengikuti pandangan sorot matanya itu. Setelah Hing Chiao pergi, Hong Lai Mo Li maju menggenggam tangan siang ceng hang katanya. Adik ceng hang, sekarang kau sudah bebas dari segala belenggu dan ikatan, selanjutnya tak perlu kau berduka lagi. Aku ingin memberi tanda metu kepada anakmu ini, sebetulnya. Barang ini adalah milik kalian juga, lalu dikeluarkan sempritan tanduk badak hitam itu. Siang kehip sementara biarlah dijaga dan diatur oleh siang koh suyo, setelah anak ini tumbuh dewasa boleh kalian kembali ke kampung halaman. Berlinang air metu siang ceng hang, katanya. Hari ini aku bisa menuntut balas, jikalau cici tahu di alam baka tentunya bisa istirahat dengan tentram dan miram, liu cici, kalian bantu aku merebut kembali siang koh po, biar kini aku wakilkan Giyok mengucapkan terima kasih kepadamu, seperti diketahui putranya ini dia beri nama siang Giyok. Oh oh no 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 Setelah jauh hawe ejib mokongaun kikumat, panas dingin merangsang badannya, deritanya setengah mati, betapapun dia mengeraskan kepala, tak urung akhirnya tak tahan dan mengeluarkan rintihan siang ceng hang merasa senang dan mual serta jijik, katanya mengerut kening. Liu cici tolong kau bantu aku membuangnya keluar, aku tidak senang mendengar suaranya. Dengan mirintih kongsun ki berkata, sumo ai, pandanglah muka ayah, berbuatlah baik, tusuklah aku biar mati. Bagaimana adik ceng hang le mo li tidak tega turun mangan? Dia bikin aku begini menderita, tak bisa aku memberi keuntungan kepadanya, Liu cici tolong kau panggil su lo kemari, biar bangsat ini disekap di penjara air, sedikitnya aku akan siksa dia tiga bulan lagi. Kongsun ki menyeringai sambil menahan sakit makinya. Perempuan jalang, kejam amat hatimu, tapi keinginanmu takkan terlaksana. Kau sudah bikin aku begini rupa, kini kau masih punya kepandaian apapula untuk lolos dari siksaanku? Tiba terdengar oleh hang le mo li di luar ada suara, bentaknya. Siapa di luar di akhirnya orang siang kah po yang mendatangi hendak menolong majikan mereka, maka dia tidak terlalu menaruh perhatian lebih lanjut. Pada saat itu, dari luar jendela tau melayang masuk seutas tali panjang tepat sekali menjerat badan. Kongsun ki terus disendai dan ditarik keluar, perubahan terjadi mendadak dan cepat sekali, tujuan hang le mo li melindungi siang ceng heng, gerakan orang di luar jendela agaknya terlatih sekali menggunakan tali laso. Begitu hang le mo li sadar apa yang telah terjadi, Kongsun ki sudah tertolong keluar. Siang ceng heng berteriak. Cici, lekas kejar, tak usah hiraukan aku. Pada saat itu cuya terdengar langkah ramai mendatangi berbareng suara siang koh suyo berteriak bersama. Jisio chia, kau tidak apa bukan? Tanpa banyak pikir lagi dengan mengobat abitkan kebutnya sementara pedang menggunakan hia okan perhong, dengan pedang dan badan bersatu padu hang le mo li menerjang keluar jendela, ingin dia tau siapa yang menggondol Kongsun ki. Tak nyana baru saja badannya menerobos keluar, sekonyong segulung tenaga dasyat menindih turun ke arahnya orang yang menyergapnya ini kiranya seorang jago kosan. Untung hang le mo li memang sudah siaga, dengan menaburkan benang kebutnya dia punahkan separuh tenaga raksasa yang menyerang dirinya, berbareng jurus pedang. Yang dia mainkan pun berkembang melindungi badan sekaligus balas menyerang sehingga membokong ini dapat dipukul mundur. Namun demikian tak urung hang le mo i je harus bersalto dua kali di tengah udara baru bisa hinggap di tanah. Tapi sebelum hang le mo li berdiri tegak pembokong itu sudah lontarkan pukulannya pula malah gelak lagi. Bagus, keponakanku, kalau bisa ampuni orang biarlah jiwanya hidup, apalagi Kongsun ki kan suhengmu. Bersamaan dengan itu tampak seorang bungkuk yang berperawakan tinggi besar menggendong Kongsun ki bergegas lompat turun ke bawah loteng dan tiba di tengah taman, dari kejauhan si bungkuk ini tertawa lantang serunya. Ada aku di sini, mana keinginan kalian bisa teriak sana? Kiranya yang melasok Kongsun ki dengan tali panjang tadi adalah si bungkuk taibi, sedang pembokong yang menyergap hang le mo li di luar jendela adalah Liu Goan Ka. Liu Goan Ka adalah pembunuh ibunya, malah kini penghianat bangsa yang menjual negara, dosa kejahatannya tidak di bawah Kongsun ki, keruan terbakar amarah hang le mo li, bentaknya. Siapa sudi jadi keponakanmu, ayah dapat mengampuni kau, akulah yang akan merengut jiwamu. Dengan jurus laun ing hawe itoh, mega serabutan beterbangan, salah satu tipu dari ilmu kebutnya yang lihai dia punahkan pukulan Liu Goan Ka, berbareng pedang di tangan kanan melancarkan Yohun Kiam Hoat dengan tipu Tun Inka Ken, mega semi baru berkembang, sinar pedang bagai rantai menusuk Kojian Kihiat Liu Goan Ka. Liu Goan Ka gelak, ujarnya. Kalau begitu kita akan satu keluarga, aku sih tidak ingin membunuh kau, tapi kau takkan mampu membunuhku. Sembari bicara diri lancarkan Bian Chiang dan Chaen Leong Chiang, semua serangan ilmu kebut dan ilmu pedang hang le mo li dia punahkan seluruhnya. Hang le mo li bersuit panjang dan melengking nyaring, dia memanggil si Yoh Goh Kiam Kun untuk membantu. Baru saja sultannya kemandang, lantas terdengar gelak tawa si Yoh Goh Kiam Kun, serunya. Bagus, kau bangsa tua ini hendak mengiringi Kong Sun Ki masuk liang kubur, biar aku bereskan sekalian coba kemana kau bisa lari? Kiranya sebelum mendengar suitan hang le mo li, Si Yoh Goh Kiam Kun sudah memergoki si bungkuk taibi. Dan lagi dia sudah tahu bila Kong Sun Ki sudah kehilangan kepandayan silat, cuma tidak tahu kalau Kong Sun Ki sudah jauh hawe ejip mo. Mendengar Si Yoh Goh Kiam Kun pergi mencegat musuhi legalah hati hang le mo li, kini dia tumplek semua perhatian menghadapi li u Goh Anka, kebut dan pedang bekerja dengan dasyat kebut melindungi badan sementara pedang bergerak menurut ajaran ayahnya, yaitu Kong Sin Kiam Hoat. Ilmu pedang ini dirubah dan diciptakan menurut ilmu tutuk tingkat tinggi yang tiada taranya, dengan pedang menggantikan jari, maka jurus tipunya jauh lebih ganas dan dan lihai. Kebetulan rangkaian ilmu pedang ini merupakan serangan mematikan bagi perlawanan li u Goh Anka. Bercekat hati li u Goh Anka, tak terkira olehnya selama setengah tahun ini setelah mendapati gemblengan ayahnya hang le mo li sudah maju sedemikian jauh. Tapi betapapun latihan li u Goh Anka lebih hulet tawe ekangnya pun tinggi walau permainan silatnya bukan tandingan lawan, tapi hang le mo li tidak gampang untuk merobohkan dia. Tapi li u Goh Anka tidak yakin bisa mengalahkan lawan apalagi tujuannya kemari hanya hendak menculik Kong Sun Ki, kini tujuan sudah tercapai, sudah tentu li u Goh Anka tidak mau buang tenaga, maka dengan bian chi yang beruntung dia pukul hang le mo li mundur serunya. Orang sendiri kenapa harus berkelai? Tahu badannya menjungkir balik ke belakang, gerakannya seperti panah melesat, sebelum serangan pedang hang le mo li sempat dilancarkan dia sudah lompat turun ke bawah loteng. Dengan kencang hang le mo li mengejar turun, namun li u Goh Anka menginjak tanah lebih dulu, begitu membalik dia lontarkan di Kong Chiang. Letak lankan yang terbuat dari kayu keras itu dihantamnya berantakan, celaka adalah pada lankan ini ada dipasang alat rahasia, begitu lankan putus panas seketika berhamburan. Setelah melontarkan pukulan li u Goh Anka lantas angkat langkah seribu, sebaliknya badan hang le mo li masih terapung di udara, terpaksa dia obat abitkan kebut dan memutar pedang menyapu rontak anak panah. Begitu dia turun ke tanah sementara li u, Goh Anka sudah lari sekitar puluhan tombak jauhnya. Kebetulan dari arah depan ada suitan panjang pula, suaranya kumandang tinggi laksana pekek naga suitan ini jelas di landasi hawa murni yang kokoh dan tinggi, betapa tinggi iwekang orang ini agaknya masih lebih unggul dari si Ogo Tian Kun, kontan li u Goh Anka kaget, waktu dia berpaling dilihatnya yang mendatangi adalah kait pangpang cu bu sutun orang mendatangi bersama calon istrinya Hun Jian. Liu, Goh Anka cerdik dan licik serta licin, tahu dia memukul kepada Hun Jian. Begitu pukulannya dilontarkan sayup seperti diselingi suara guntur. Lekas bu sutun menyelingap maju ke depan Hun Jian, kedua tangan dia dorong lempang. Pia ar, kekuatan kedua pihak setanding tiada sepihak yang beruntung namun demikian Hun Jian terdorong juga sempoyongan akibat tenaga benturan dasyat ini. Lekas bu sutun memayangnya, Hun Jian berkata, aku tak apa, lekas kejar dia. Namun li u to a ka sudah larian tombaki ke kang bu sutun memang lebih unggul, namun ginkangnya jauh ketinggalan meski dia sudah kerahkan setaker tenaga mengejar, li u, ko ma Goh Anka tetap tak bisa dia candak. Untung dari arah lain hang le mo li keburu datang, serunya. Bu Pangcu, tolong kau bantu kok ham bekuk bungkuk keparat itu, Kong Sun Ki sudah jauh hawe Ejip Nio, si bungkuk itu hendak menculiknya, lekas kau cegat dia. Tat kala itu si Ogo Kian Kun sudah memburu tiba di belakang Taibi karena menggendong satu orang, sudah tentu ginkangnya menjadi terpengaruhi setelah melihat situasi yang dihadapi sambil mengakan bu sutun segera putar badan mengejar ke arah Taibi. Mulut bicara namun kaki hang le mo li tidak menjadi kendor, dengan kencang dia mengudak li u Goh Anka, jarak mereka semakin dekat. Kebetulan mereka melompati sebuah gunungan, tiba dia pukul membalik bikin sebongkah batu besar di pucuk gunungan itu mencelat menindih ke arah hang le mo li. Sudah tentu hang le mo li tidak gampang tertindih, sebat sekali dan menyingkir sehingga batu ini melayang dari sampingnya. Namun karena sedikit hambatan ini jarak li u Goh Anka semakin jauh, cepat sekali orang sudah lompat ke atas tembok dan lolos dari lingkungan siang kah po. Ginkang hang le mo li lebih unggul dari bu sutun, juga unggul dari li u Goh Anka, tapi juga hanya setingkat lebih tinggi. Penaga li u Goh Anka lebih kuat dan tahan lama, kalau kejar-mengejar ini berlangsung sampai puluhan li, jelas hang le mo li tidak akan bisa menyandaknya. Yakin dirinya tidak akan bisa menyandak orang, apalagi belum tentu bisa mengalahkan orang, terpaksa dia telan rasa penasarannya putar balik mengejar ke arah si bungkuk. Melihat si o Goh Kian pun mengejar datang tai di angkat jarinya menutuki sejalur angin dingin seketika menerjang si o Goh Kian pun gelak, ejeknya. Hian Im Cimu dapat mengapakan aku sekali kipasnya mengebas dan menyampuki terdengar angin menderu, dua kekuatan angin saling bentur dan bergolaki tiada satu pihak yang dilukai. Sebat sekali si o Goh Kian pun menyelingap maju, kipasnya terkatup menutup citeng hiat di punggung Tai Bi. Terpaksa Tai Bi merubah tutukan jari menjadi pukulan telapak tangan, terus mencengkram, kali ini diakerahkan tai li keng jiao keng, sekali rawup dia kena pegang kipas si o Goh Kian pun. Beberapa kali pernah bentrok dengan si o Goh Kian kun, Tai Bi yakin iwekangnya masih lebih unggul maka dia berani menangkap kipas si o Goh Kian kun dengan tai li keng jiao keng, tak nyana baru saja dia gelak kegirangan, tahu suara gelak tawanya berubah menjadi jeritan kaget, kiranya jar tangannya tiba seperti menyentuh aliran strom tegangan tinggi, lekas dia lepas tangan terus melompat ke belakang beberapa tombaki. Kiranya sejak mendapat petunjuk Liu Goh An Cong dan Kong Sun In, dua maha guru silat dia berhasil mengkombinasikan tiga ajaran iwekang tingkat tinggi termasuk warisan keluarganya, iwekangnya sudah maju berlipat ganda, demikian juga gerakan tutukan Hiatsu yang dia mainkan adalah kengsin chihuat ajaran Liu Goh An Cong yang tiada bandingannya, begitu kipasnya tertangkap Tai Bi sekaligus. Dia dorong dan tutuk Liu Kiong lenat di tengah telapak tangan Tai Bi. Walau Tai Bi pandai menggunakan ilmu menutup Hiatsu, tak kuat juga dia menahannya. Bagaimana juga iwekang Tai Bi memang sudah teramat ampuh, walau jari tangannya terpaksa harus melepaskan pegangannya beruntung tutukan Xiao Goh Kian Kun tidak-tidak sampai melukai urat nadinya, dengan mengerahkan tenaga dalamnya, cepat sekali dia sudah bisa punahkan tutukan yang menghambat saluran pernafasan dan hawa murninya. Ternyata dia masih bebas berlompatan dengan enteng dan gesit. Lari kemana Xiao Goh Kian Kun membentak seraya mengejar dengan ketat. Hanya dua jurus dia bergebrak dengan Xiao Goh Kian Kun, namun sedikit hambatan ini memberi kesempatan kepada Bu Sotun untuk memburu tiba dari arah depannya, Bu Sotun pun memapak dengan hardikan keras. Lari kemana belum orangnya tiba dari kejauhan dia sudah lontarkan pukulan lebih dulu, pukulannya malah bagai gugur gunung menerpa ke arah. Tai Bi Tai Bi cukup licin menghindarkan diri dari bentrokan secara berhadapan, dia ayun tangan sehingga pukulan beradu di tengah jalan mengeluarkan deru angin yang membumbung tinggi ke udara, dengan badan sedikit limbung Tai Bi lompat menyingkir setombak diam hatinya mencelos. Kiranya Kim Kong Chiang Bu Sotun memang teramat dasyat, kalau tadi dia melawan secara berhadapan, mungkin dirinya sudah tergentak luka parah. Pukulan susulan Bu Sotun dilontarkan Tai Bi sempat menyelingap ke belakang batu besar, batu besar inilah yang menjadi hancur lebur. Dasar licik sebelum hamburan debu dan pecahan batu merada Tai Bi mencetik beberapa kali melontarkan tiga gelombang tenaga tutukan dingin jarinya. Kebetulan Bu Sotun baru melompat, tak terduga lagi, tersipu dia masih sempat melindungi bagian atas, tahu Hoan Tiaung Hiat dilututnya seperti disusup sejalur hawa dingin menembus ke kakiknya seketika badannya anjlok turun, cepat sekali Tai Bi sudah lari puluhan tombak pula bebas dari jangkauan pukulan jarak jauh Bu Sotun. Untuk sementara Bu Sotun harus kerahkan tenaga untuk mengusir hawa dingin yang menyusup ke lututnya, karena itu dia tidak bisa mengejar musuh. Tapi Si Ogo Kian Kun kembali berhasil menyandaknya, betapapun Ginkang Tai Bi terpengaruh karena dia harus menggendong satu orang, beberapa jurus dia berhasil punahkan serangan Si Ogo Kian Kun. Bu Sotun sudah memburu tiba pula, bentaknya. Bangsat tua, lihat pukulanku, hari ini harus dibereskan siapa lebih unggul. Tai Bi tertawa dingin, jengeknya. Kalian keroyokan, terhitung orang gagah macam apa. Apalagi aku menggendong orang. Pukulan Bu Sotun belum dilancarkan, tantangnya. Turunkan Kong Sun Ki, aku melawanmu seorang diri. Kau ngomong seenak udelmu, mana boleh aku serahkan. Teman baikku kepada kalian demikian ejek Tai Bi. Tatkala itu Hang Le Moli sudah mengusir Li Uto Aki dari Siang Kahpo, waktu dia putar balik kebetulan mencegat Tai Bi yang malang melarikan diri, bersama Hoa dan Bu mereka jadi mengepung segitiga. Hang Le Moli berseru lantang. Hari ini kita menangkap pengkhianat bangsa yang menjual negara, terhadap bangsa durhaka buat apa bicara soal peraturan segala. Benar ujar Bu Sotun sadar. Bangsa tua ini hendak membawa Kong Sun Ki. Jangan kita melepasnya pergi, berbareng sebelah tangannya bergerak melingkar, di mana kekuatan pukulannya menerjang, Tai Bi tersurut mundur beberapa langkah, sekuat mungkin dia berusaha punahkan pukulan lawan. Plaktaurung pundaknya ke A.A. diketuk oleh kipas Siao Go Kian Kun. Walau ilmu pelindung badannya lihai, tak urung sakitnya bukan buatan. Dengan memutar pedang laksana sekuntum kembang bercahaya Hang Le Moli membelah pedangnya terus menusuk kedatangan lawan, kebetulan Tai Bi baru saja berhari menyempuk pergi pedang orang dengan Bik Hong Chiang. Hoa dan Bu Tau sudah merangsak tiba dari dua samping dia tetap terkepung dari arah segitiga. Mau tak mau bergidik bulu kuduk Tai Bi, dia insaf dirinya hari ini terancam bahaya hanya karena memburu keserakahan hatinya hendak menculik Kong Sun Ki Pedang Hang Le Moli berputar laksana angin puyuh, demikian pula kipas Siao Go Kian Kun bergerak cepat menutuk Hiat Tu, dalam beberapa gebrak saja, Tai Bi sudah dibuat mencak seperti joget kera, untung melihat kedua kawannya sudah mengurung lawan, pukulan Bu Sutun tidak dikerahkan seluruhnya kalau tidak Tai Bi tentu takkan tahan selama ini. Tai Bi benar mengeluh dalam hati, Tau kipas Siao Go Kian Kun sudah menutuk datang mengincar Tai Yang Hiat di pelipisnya. Tai Bi baru saja mematahkan serangan padang Hang Le Moli, jelas takkan sempat menangkis atau meluputkan diri lagi. Tai Yang Hiat merupakan jalan darah yang mematikan, dengan kekuatan iwekang Siao Go Kian Kun lagi, pasti jiwa Tai Bi tidak akan tertolong lagi. Tak nyana pada detik yang menentukan pada serangan yang hampir merenggut nyawa Tai Bi, tiba sesosok bayangan hijau berkelebat, segulung tenaga berbareng menerjang pergi kipas Siao Go Kian Kun. Mendadak seorang kakek jubah hijau muncul, tring pedang Hang Le Moli kena di jentiknya pergi juga. Bu Sutun kaget sekeili, cepat dia lontarkan pukulan menghantam ke arah kakek jubah hijau, kakek jubah hijau senda lengan bajunya seraya berseru memuji. Kim Kong Chiang dari Kaipang memang tak bernama kosong. Tapi kalau kakek tua ini hanya tergeliat sedikit, sebaliknya Bu Sutun tertolak mundur tiga langkah jelas iwekang kakek tua jubah hijau setingkat lebih unggul. Tai Bi, ujar kakek tua jubah hijau. Kau tidak mendengar nasihatku, kini sudah menyesal belum? Aku hanya bisa menolongmu sekali saja, lekas pergi. Tai Bi mengiakan katanya. Terima kasih Cheng Ling Suheng. Karena dihadang kakek jubah hijau ini, Si Ogo Kian pun tak mampu menerjang ke sana, cepat sekali Tai Bi menggendong Kong Sun Ki lompat ke atas tembok terus lari keluar. Keruan Si Ogo Kian pun gusar, damratnya. Bagus, peduli kau ini siapa, karena kau melepas bangsat itu pergi, maka kau harus bertanggung jawab. Kipas terkatup dia menyelingap maju seraya menyerang dari dekat. Tadi Tia sudah menjajal sekali, tahu lawan adalah Bulim Chiampo yang pasti mempunyai kedudukan tinggi, maka serangan susulan yang bertubi dilancarkan dengan penuh semangat, boleh dikata dia sudah kembangkan seluruh perbendaharaan ilmu silatnya. Dengan dilandasi Iwakang ajaran Kong Sun LN, kipas di tangannya itu memainkan kengsin cihoat yang tiada taranya, sekaligus dia lancarkan gabungan tiga aliran ilmu silat mahasakti pada zaman ini, sekilas kakek jubah hijau itu melengah heran, dia cukup mengebut dan menyendal dengan lengan jubahnya yang bergerak selincah dan selihai ular sakti, tahu kipas Si Ogo Kian pun kena ditindihnya. Yang terang kekuatan Iwakangnya setingkat lebih tinggi dari Si Ogo Kian Kun, kontan kipasnya itu seperti ditindih batu besar ribuan kati, tiga macam ilmu kebanggaannya seketika tak mampu dikembangkan. Terpaksa dia himpun meluruh tenaganya pada batang kipas, menggentak lepas gubalan lengan baju lawan yang tergetar melambung seperti dihembus angin badai. Kepandaian hebat, Bu Sutun berseru memuji, aku mohon petunjuk sejurus lagi. Telapak tangannya memukul berbareng dengan serangan kipas Si Ogo Kian Kun yang dialam carkan adalah jurus tunggal yang terlihai dari Kim Kong Chi yang ajaran Kaipang, yaitu Leong dan Sam Koh Long, tiga kali menabuh hombak di pintu naga, tiga gelombang kekuatan raksasa melanda laksana amukan gelombang samudera raya, gelombang kedua lebih hebat dari gelombang pertama, demikian pula gelombang ketiga lebih dasyat lagi dari gelombang kedua. Kembali kakek jubah hijau bersuara heran, terpaksa dia gunakan telapak tangan kiri untuk memapak jurus Leong Bun Sam Koh Long ini kali ini karena dia harus pecah perhatian dan membagi tenaga untuk melayani dua sasaran, maka dia hanya mampu memunahkan dua gelombang terdahulu, duki-duki-duk dia tergetar mundur tiga tindak. Terlepas dari tindihan lengan baju lawan sebat sekali Si Ogo Kian Kun merangsak maju, kipasnya mengincar Toa Cung Hiat di punggung si kakek. Perubahan jurus tutukan ini mengandung gerakan yang beragam variasinya, jikalau musuh melawan dengan membalikan telapak tangan, sekaligus kipas ini bisa beralih sasaran menutup Rit Hiat, Yang Kok Hiat dan Lokion Hiat. Apalagi langkah kakek tua belum tegaki umpama dia mampu menangkis terang dia akan terdesak di bawah angin, apalagi kalau busutun susuli dengan sekali pukul lagi, terang kakek jubah hijau ini takkan kuat melawan. Sebetulnya Hang Lei Moli mengadang di depan kakek itu, dengan kebut melindungi badan, dia pun tengah melancarkan sejurus kengsin kiam hoat, dengan ujung pedang menusuk Hiat. Soal Iwakang memang tidak setanguh tutukan kipas Si Ogo Kian Kun, namun keganasan perubahan serangannya jauh lebih hebat, karena sejurus serangan sekaligus dia incar sembilan Hiat di badan si kakek. Keruan bukan main kaget kakek jubah hijau, kembali dia bersuara heran, batinnya. Tahun aku tidak turun gunung, tak nyana dalam bulim sudah bermunculan generasi muda yang begini lihai kepandainya. Baru saja dia hendak menyerempet bahaya mencetik pedang Hang Lei Moli dengan Tem Cisintong, tahu Hang Lei Moli menggeser ke samping, pedangnya bukan menusuk si. Kakek tahu malah menyamber lewat di samping dan teng dia tangkis kipas Si Ogo Kian Kun, malah serunya. Koki Ham jangan kurang ajar terhadap Cheng Ling Chiampu dengan melongo kaget Lekas Si Ogo Kian Kun tarik kipas, pukulan ketiga Busutun baru saja dilontarkan, maka si kakek cukup berkelebihan untuk menghadapinya, dengan mengebut lengan baju, dia punahkan dampara kekuatan pukulan Busutun. Cheng Ling Chiampuah, kata Hang Lei Moli. Maafkan keteledoran kita yang tidak tahu akan kesalahan dan kekurang ajaran kami. Adik Chiao, lekas kemari. Kiranya Hang Lei Moli mendengar Taibi memanggil kakek jubah hijau Cheng Ling Chu, maka dia tahu bahwa orang adalah penolong Hin Chiao, maka dia batal menyerang malah menangkis kipas Si Ogo Kian Kun. Kalau tidak betapapun tinggi ilmu silat Cheng Ling Chu, jelas dia tidak akan kuat menghadapi keroyokan tiga lawan mudanya yang berkepandayan hebat. Cheng Ling Chu menghela nafas, ujarnya, gelombang sungai di belakang mendorong yang di depan, patah tumbuh hilang berganti sebetulnya lohu lebih cocok menjadi orang gunung, kenapa aku sudi turun ke dunia ramai mencari kesulitan sendiri. Bergegas hing Chiao lari mendatangi, serunya dari kejauhan Cheng Ling Chiampuah, kau menolong jiwa dan memberi ajaran ilmu mujijat, harap tunggu sebentar, biar aku mengaturkan terima kasih kepadamu. Kau hanya kebetulan berjodoh untuk memperoleh rejeki ini, aku meminjam tanganmu untuk membayar hutang budiku kepada keturunan sahabat lama. Kau tak usah berterima kasih kepadaku, aku pun tidak akan menerima hormatmu. Mulut bicara namun kaki tidak berhenti, bayangan hijau hanya sekali berkelebat pada kata terakhir suaranya sudah kumandang di puncak gunung. Siapakah kakek jubah hijau ini tanya Busutun tak mengerti. Kenapa dia menolong Tai Bi, pernah menolong jiwa hing to aku lagi? Nanti berganti hing Chiao tuturkan pengalamannya lalu ditambahkan oleh Hong Lei Moli menurut apa yang dia tahu dari penuturan Xiang Cheng Hong. Tengah mereka bicara, orang lama Xiang Kehpo dan orang gagah yang datang bantu sudah berdatangan memenuhi Xiang Kehpo. Maka malam itu mereka mengadakan pesta besar. Dalam pesta ini Hong Lei Moli mengumumkan bahwa Xiang Kehpo selanjutnya berada di tangan Xiang Koh Solo, 18 tahun kemudian baru akan dikembalikan kepada Xiang Cheng Hong ibu beranak. Tak lupa Hong Lei Moli pun mengajak seluruh hadirin turut angkat senjata melawan invasi Mongol dan menjadikan Xiang Kehpo salah satu pusat pangkelannya, seluruh hadirin menyambut dengan tampik sorak dan tepuk tangan riu. Setelah Hong Lei Moli memberikan sambutan pengarahan yang menjelaskan pula situasi waktu itu, tak lupa dia ajukan sarang yang berguna pula, akhirnya Busutun angkat bicara. Murid Kaipang tersebar luas di seluruh pelosok dunia, kita siap menjadi kurir atau penghubung bagi seluruh gerakan untuk membelat tanah leluhur. Apa yang dihasilkan dalam perundingan besar malam ini sungguh diluar rencana dan tak terpikir serta tak terduga sebelumnya, namun hasilnya sungguh amat besar dibanding rapat resmi yang pernah diadakan. Hari kedua seluruh orang gagah berpencar pulang ke pangkalan masing, bekerja menurut rencana tanpa melupakan komando dari pusat. Busutun bersama Hunjian menempuh perjalanan ke barat laut untuk menginspeksi semua cabang yang ada di sana, tujuan terakhir hendak meminta bantuan dan mengharap Hitiang Lo sesepuh Kaipang satunya yang masih hidup turun gunung untuk membantu gerakan ini. Hitiang Lo adalah Sute Siang Kun yang pejabat pangcu yang terdahulu. Karena Busutun menyinggung Hitiang Yo, maka Hang Leng Moli teringat akan pengalaman masa lalu di mana dia pernah menolong muridnya Kiong Hao yang disergap Busukim di padang rumput dulu. Katanya, apakah penyakit Hitiang Lo sudah sembuh? Kaipang adalah pang terbesar di seluruh kolong langit, setelah menjadi pangcu baru perlu kau menemui beliau mohon bantuannya untuk menyelesaikan tugas berat dalam pangkalian. Kabarnya Hitiang Lo sudah sembuh, tiga yang cu yang berada di cabang Taito adalah murid beliau, bicara soal pembantu di antara generasi muda tidak sedikit yang bisa kumanfaatkan tenaganya, menurut rencanaku aku ingin gunakan tenaga Hitiang Lo untuk balik ke Taito bantu aku mengatur apa di sana, kurasa perlu kita menanam Pion yang paling diandalkan di dalam Taito. Hang Leng Moli tertawa katanya. Sebetulnya kau hendak menikah di Lamyang dengan Hunjian Cici, karena tugas dan perjalanan ini, pernikahan kalian harus tertunda sampai entah kapan lagi. Watak Busutun jujur terbuka dan lapang dada, katanya tertawa. Aku sih meniru kera kalian saja, kalian mendahulukan kepentingan umum baru menyelesaikan persoalan pribadi bukan? Aku sudah tahu pernikahan kalian tiga bulan lagi baru. Akan diadakan sekembali kita kebetulan bisa ikut pesta pula, setelah itu, baru kita akan undang kalian menjadi tamu agung pernikahan kami. Hang Leng Moli ingat sesuatu, tanyanya. Oh ya, aku belum tanya kepadamu, di manakah tempat tinggal Hitiang Lo? Dia tinggal di Tian Long Nia dalam wilayah Kowan, sahut Busutun. Hang Leng Moli senang, katanya. Bagus, kebetulan sekali, apanya yang kebetulan? Jarak antara Tian Long Nia dengan Kong Bing Si hanya 5-600 li siang Cheng Hang dan putranya hendak menetap di Kong Bing Si, ayah dan guruku berada di sana, demikian pula Bu Lim Tian Kiao kakak beradik dan Jilian Cheng Hun beramai bisa merawat dan membantunya mengayuh anak. Memangnya aku khawatir di tengah jalan mereka tiada yang mengantar dan mengawalnya, kalian hendak pergi ke Tian Long Nia, kebetulan kalian saja yang menjadi pengawal mereka. Memang aku ingin pergi ke Kong Bing Si untuk menghadap tiga maha guru silat jaman ini, sekaligus menengok keadaan Bu Lim Tian Kiao, entah penyakitnya sudah sembuh belum? Karena ajakan saya Chi Hong, Teng Hel Yong hendak ikut keluar perbatasan bertamasa, kebetulan harus lewat Kong Bing Si juga, kalian berdua dengan mereka jadi 4 orang mengantar Siang Cheng Hang umpama kepergok lagi dengan Hyo Go An Ka dan komplotannya, kukira cukup berkelebihan untuk melawannya. Setelah istirahat satu malam, romen muka Siang Cheng Hang kelihatan jauh lebih segar, maklumlah sebagai perempuan yang mempunyai dasar silat tinggi, setelah bebas dari belenggu Kong Sun Ki, perasaan hatinya sudah lega dan lapang kini diakua turun ranjang berjalan sendiri. Hang Lei Moli bantu membenahi segala keperluan Siang Kehisulo sudah menyiapkan kereta besar yang ditarik 4 ekor kuda. Hing Chiao, Chin Long Geryok dan lain ikut mengantar keberangkatan mereka, setelah Siang Cheng Hang berpamitan kepada Hang Lei Moli dan lain hari itu juga kereta berangkat. Adik Chiao, kata Hang Lei Moli setelah kereta Siang Cheng Hang pergi jauhi. Kau tidak tergesa pulang ke Kang Lam bukan? Aku sudah tidak punya ikatan tugas lagi dengan Sinto Ako, Shingi Cik, kini aku boleh bebas mau pergi kemana? Sahut Hing Chiao. Maka Hang Lei Moli ajak mereka pulang ke pangkalannya untuk bantu meringankan tugasnya, Sansan tarik tangan Chin Long Geryoki katanya. Chin Cici, aku ingin kumpul lebih lama dengan kau, marilah kau ikat juga ke pangkalan kita. Memangnya sudah beberapa bulan Hang Lei Moli meninggalkan pangkalannya, maka dia perlu buru kembali. Hari itu juga mereka meninggalkan Siang Kahpo. Bahwa Siang Kahpo dapat direbut dan menolong Siang Cheng Hang dari cengkraman Kong Sun Ki sudah tentu Hang Lei Moli amat senang apalagi berhasil merundingkan daya upaya dan kerjasama dengan seluruh orang gagah untuk membendung serbuan musuh dari luar, lebih girang pulau hatinya. Tapi lolosnya Kong Sun Ki yang ditolong Taibi masih merupakan ganjelan hatinya juga, dikhawatirkan bila dia akhirnya bisa menyembuhkan Jauh Hwe Ejipmo atas pertolongan Taibi dan Liu Go Anka, hal ini akan merupakan ancaman bagi kaum persilatan umumnya. Apakah Kong Sun Ki akhirnya dapat menyembuhkan diri dari bahaya Jauh Hwe Ejipmo? Marilah sekarang kita ikuti pengalaman dan nasibnya. Atas bantuan Cheng Ling Chu yang menghadang Xiao Go Kian Kun bertiga, maka dengan leluasa Taibi melarikan diri dari Siang Kahpo, dengan langkah cepat dia terus berlatih menggendong Kong Sun Ki sebelum matahari tenggelam di Uruk Barat, dia sudah lari tiga ratusan li dan tiba pada sebuah gunung. Baru sekarang Taibi menghela nafas lega dan memperlambat kakinya, tiba dia mencebur bibir bersuit panjang, cepat sekali dari puncak gunung. Segera dia mendapat sambutan suitan panjang pula, menurut datangnya suara suitan Taibi panjat ke atas dan menemukan sebuah kuil, dilihatnya Liu Go An Ka sudah menunggu kedatangannya. Kiranya sebelumnya mereka sudah berjanji untuk bertemu di sini. Liu, Go An Ka segera menyapa. Tak kira Kong Sun Si Heng ketimpa bahaya Jauh Hwe Ejipmo, namun dapat lolos dari tangan musuh boleh terhitung beruntung besar. Setelah disiksa kesakitan luar biasa sehari lamanya keadaan Kong Sun Ki sudah payah sekali, ratapnya merintih. Harap Liu Lo Chiampo suka menolongku. Liu Go An Ka menghela nafas, segera dia pegang urat nadi di pergelangan tangan Kong Sun Ki sebelah telapak. Tangan dia tempelkan di punggung orang, dengan hawa murni sendiri dia coba salurkan tenaganya mengurut dan menembus jalan darah Kong Sun Ki. Sejak meyakinkan kedua ilmu beracun, Iwakang Kong Sun Ki sudah lebih tinggi dari Liu, Go An Ka, jelaka adalah haliran Iwakang mereka berbeda, maka saluran tenaga murni Liu, Go An Ka selalu menghadapi rintangan keras dari getaran tenaga dalam Kong Sun Ki. Keringat gemerobios membasai sekujur badan kedua orang, Kong Sun Ki lebih tersiksa. Lekas Liu Go An Ka tarik kedua tangannya. Bagaimana tanya Taidi? Ku rasa sulit untuk menyembuhkan sahut Liu, Go An Ka dengan menahan sakit Kong Sun Ki bersuara gemetar, Taibi Chiam Pua, apakah Cheng Ling Chu Chiam Pua itu adalah? Suheng Mu Taibi mengiakan. Dia punya ilmu kera menyungsang urat nadi ilmu ini dapat menolong bahaya jauh hawe Ejip Mo Yang Kualami. Dapatkan Chiam Pua minta tolong kepadanya dari mana kau bisa tahu? Tanya Taibi. Ku dengar percakapan Hing Chiaw dan Sieng Cheng Hong, ku kira hal ini tidak akan salah. Karena buka mulut, tak tertahan Kong Sun Ki merintih pula tiba Liu, Go An Ka menyela bicara. Kong Sun Si Heng, biarku bantu mengurangi rasa sakit yang menyiksamu. Mendadak dia tangkap dua jari terus menutup hiatu Kong Sun Ki. Taibi kaget, serunya. Lote, bukankah kau menutup hiatu kematian Kong Sun Ki? Liu Go An Ka Irtawa, ujarnya. Dengan susah payah kita menolongnya, mana aku bikin dia mati demikian saja? Katamu mengurangi rasa sakitnya, ku kira kau hendak merenggut jiwanya, yang benar dia tersiksa atau tidak aku tidak peduli, cukup mending kalau tidak mampus saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.